Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan guru saya Prof. Dato, Prof. Joni, juga sahabat-sahabat saya. Di depan ada Pak Kris, Bu Jiah, Bu Agnes. Juga sahabat-sahabat dari perusahaan, dosen, dan mahasiswa. Juga para tamu undangan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Slide pertama, saya punya 9 menit. Satu menit sudah saya sumbang ke Pak Kris tadi. Oke. Esroy. Apa yang terkandung di dalamnya? Judul kerennya begitu. Saya coba mengkeren-kerenkan. Mudah-mudahan ada sisi lain di Esroy ini yang bisa kita lebih kuat. Selanjutnya. Selanjutnya. Baik, Bapak-Ibu, 9 menit ini saya bagi ketiga pertanyaan. Satu, apa konsekuensi bertambahnya peserta Esroy? Kedua, proper emas ini hasil instan atau bukan? Jelas jawabannya bukan. Dan ketiga adalah makna dari Esroy. Selanjutnya. Bapak-Ibu, kita punya yang tadi pertama, Prof. Datuk sampaikan Permen LHK 1 2021. Bicara tentang tambahan tool, yaitu LCE dan Esroy. Yang kedua, ini Permen BUMN nomor 3, 2023. Yang, kalau saya lihat pasal 32 ayat 2, direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan program TGSL BUMN untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada BUMN maupun kepada lingkungan. Pasal 36, pengukuran kinerja program TGSL BUMN merupakan bagian dari indikator kinerja utama direksi BUMN. Jadi, KPI-nya direksi BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, banyak lagi yang mengikat atau mendorong kita melakukan proper, tapi paling tidak ada dua yang menjadi konsekuensi utama selanjutnya. 2021 itu 2.642, 2.022 3.200 peserta. 2.023 menurut SK dari Pak Dirjen ini 3.741 peserta. Apa konsekuensinya buat kita semua terutama perusahaan? Tentunya persaingan semakin ketat. Ini kalau jadi dosen, ini Prof. Datuk ya. Nilai 0,00 itu sangat berarti sekali sekarang. Kalau dulu jarang pesertanya, mungkin spread nilainya agak lebih lebar. Tapi sekarang gitu ya, tambah ke sini kayak UMPTN gitu ya. Nilai 0,00 itu sangat berarti sekali. Artinya, ini khusus nih, pragmatis. Teman-teman perusahaan harus punya program inovasi sosial yang sangat luar biasa. Memang tantangannya berat itu. Kalau tidak salah, slide-nya Pak Bah Rudin itu ada definisi tentang inovasi sosial. Di mana itu berangkat dari kebutuhan utama masyarakat. Betul-betul itu menyelesaikan tadi ada kemiskinan, kelompok kerentan, ketahanan pangan. Dan itu tidak bisa ditutupi. Karena orang semua sudah melek informasi, ada terjadi apa di suatu lokasi, tempat perusahaan itu beroperasi. Menjadi isu utamanya itu sudah sangat terbuka. Jadi 3.741 peserta, mau tidak mau, perusahaan mesti mikir keras. Kalau dulu, itu biovlog, isinya lele, hidroponik, kopi, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sekarang mungkin 80 persen perusahaan peserta proper melakukan itu semua. Nah sekarang di mana poin penting, sisi krusial yang harus diangkat. Nah ini, jadi kalau orientasinya ke produk, itu gampang sekali usang. Tetapi ada hal-hal lain, tadi slide-nya Prof. Datuk, Prof. Johnny itu bilang mengenai nilai inovasi sosial. Di mana kalau produk atau proses itu nilainya agak lebih kecil dibanding kalau rantai nilai. Coba teman-teman perusahaan bikin rantai nilai model bisnis. Itu enggak gampang. Usang itu. Itu sulit setengah mati bikin model bisnis. Kalau teman-teman di kampus deskripsi, tesis, atau disertasi bikin model bisnis, itu juga enggak gampang. Dari mulai perencanaan sampai memetik hasil akhir. Sampai monef-nya itu dibikinkan model bisnisnya. Di perencanaan menggandeng siapa? Apa outputnya? Sampai nanti keakhir di pemasaran produk. Lembaga keuangan perbankan yang digandeng siapa? Pemasarannya siapa yang diundang? Dengan platform digital apa? Dan seterusnya. Dan itu tidak mudah. Saya tulis penting untuk diingat bahwa masih banyak perusahaan yang orientasinya komdef konvensional. Padahal kita sudah sering diingatkan bahwa sekarang inovasi sosial berangkat dari investasi sosial. Selayaknya investasi, maka sejak awal kita melakukan investasi sudah harus dibuat perencanaan yang bagus. Mau kemana investasi saya ini dalam lima tahun ke depan? Tiga tahun ke depan ini berapa yang saya petik? Nah seringkali kita melakukan komdef itu ya jalankan. Karena menurut saya bagus itu. Dan setelah di-FGD-kan dengan masyarakat emang bagus itu. Tetapi tidak cukup seperti itu. Dalam ranah seroy dari awal perencanaan makanya ada seroy forecasting ada seroy evaluatif. Dari awal perencanaan ini sudah harus dipikirkan betul ditembak betul. Dalam satu tahun ke depan apa yang mau kita petik? Dua tahun kemudian apa yang kita petik? Dalam dua tahun ke depan itu apa yang sudah akan berkembang? Tiga tahun apa kemana lagi akan dikembangkan? Apa yang kita petik lagi? Karena terminologinya bukan lagi komdef konvensional tapi inovasi sosial yang berangkat dari investasi sosial. Investment Bapak Ibu ya. Oke. Apalagi kalau kita kontestasi ini perlombaan ini. Walaupun proper ini bukan di ujungnya perlombaan tapi kalau ditarik ke belakang motifnya luar biasa bagusnya. Karena mengentaskan banyak hal memberikan manfaat luar biasa buat perusahaan dan masyarakat. Motif utamanya di situ apalagi membantu program pemerintah dengan pencapaian SDGs. Tetapi kalau di proper itu bukan orientasi proyek yang lima tahun baru akan kelihatan hasilnya tapi setiap tahun sudah harus ada manfaat yang diberikan kepada masyarakat yang di kontifisir yang dimonetisasi setiap tahun sudah harus ada kelihatan hasilnya gak bisa itu Dewan proper nunggu Prof Dato saya lima tahun lagi baru ada manfaatnya Prof Dato tapi setiap tahun sudah harus ada hasilnya tahun kedua pengembangannya kemana lagi tahun ketiga pengembangannya kemana lagi terus akumulatif dan semakin lagi-lagi jangkauan dampaknya ini semakin meluas mohon maaf Prof waktunya satu menit nanti akan dibubatkan kepada selanjutnya itu baru pertama tahun kedua oke Bapak Ibu ini beberapa referensi bahwa domainnya untuk bicara seruai itu adalah manajemen strategik kalau di atas saya lihat net positif social gain dengan net negatif social cost jadi antara manfaat atau benefit dengan costnya atau biayanya ini domainnya manajemen strategik dikuatkan lagi oleh manajemen teori manajemen perubahan konsep manajemen perubahan dan cost benefit analysis selanjutnya oke pertanyaan kedua proper emas Bapak Ibu itu menunjukkan budaya emas perusahaan bukan budaya hijau bukan budaya biru mari kita timbang-timbang apakah budaya perusahaan kita budaya emas bukan dan ini butuh proses panjang bukan di ujung proses baru kita hitung-hitung enggak tapi sejak awal perencanaan itu sudah menunjukkan kita emas atau bukan karena ini butuh komitmen dari pemimpinan puncak kerjasama dengan masyarakat terkait dengan arus informasi terkait dengan sistem manajemen dan itu terkait dengan banyak hal tidak hanya internal tapi eksternal bagaimana suatu perusahaan membudayakan ini membiasakan hal ini menjadi sistem dan itu emas ya jadi ini tidak bisa serta-merta ya Bapak Ibu prosesnya panjang sehingga dimintakan oleh Don Prophet tapi Prophet Dato bilang tiga kali hijau dulu menjadi budaya dulu baru tahun keempat mudah-mudahan kalau ini sudah terus bagus dan ada perkembangan perbaikannya lebih inovatif lagi menjadi emas ya baik selanjutnya ketiga ini makna yang terkait di destroy seringkali nilai destroy rasionya 2,5 1 dibanding 2,5 artinya manfaat lebih besar 2,5 kali lipat dibanding investasinya tidak sesederhana itu Bapak Ibu tadi saya sampaikan ini adalah membuktikan perencanaan awal sampai akhir performa yang dipetik oleh perusahaan ya kalau kita lihat ini suatu bentuk investasi saya gambarkan disini buah nilai destroy itu adalah buahnya ya buah ini muncul dari nempelnya di ranting ranting di cabang cabang di batang pohon utamanya dan berdirinya di akar berangkat dari menjawab akar masalah apa sehingga kita bisa petik nilai destroy yang sekian kita jawab dengan batang pohonnya program-programnya kita kalau ini kita gak akan bisa memetik buahnya kalau kita tidak bisa mendefinisikan menentukan dengan bagus sampai runtun ke akar masalah ini analoginya selanjutnya sedikit lagi Pak Morator saya ambil satu menit berarti ibu ya satu menit lagi diambil Bapak Ibu ini destroy ya tahapan destroynya di inovasi sosial dan destroy ini saling complementary aspek kualitatif dan kuantitatif destroy itu nyatu yang ada di inovasi sosial ini juga ada destroy contohnya penetapan ruang lingkup dan identifikasi stakeholder kita bisa jawab dengan stakeholder mapping dengan social mapping kita bisa jawab itu dengan macam-macam aspek gitu-situ ada unsur tangga bencana dimana ada kelompok rentan jawab ada LCA nya yang kedua penetapan outcome dari setiap stakeholder oh ini agak tercampur agak tercampur jadi jawaban-jawaban itu solusi perusahaan apakah bisa dijawab dengan aspek-aspek kualitatif aspek kualitatif ini nanti dikontifisir oleh nilai destroy terjadi peningkatan kapasitas sosial berapa bagaimana social transformation yang terjadi sampai nanti di slide-nya Pak Dirjen signifikan change story-nya muncul seperti apa oke selanjutnya ini Bapak Ibu sedikit lagi kalau kita lihat gambaran ini ini manajemen strategik Bapak Ibu dari awal sampai akhir ini ini membantu keputusan pemimpinan puncak nanti mau kemana arah kita karena kita tahu CSR Komdev atau apapun penamaannya adalah strategi untuk minimalkan risiko perusahaan strategi untuk meningkatkan value dari perusahaan kita bisa lihat untuk mencapai serau yang tinggi tadi muncul dari outcome yang mana outcome tersebut muncul dari kegiatan yang mana dengan berapa investasinya oleh stakeholder yang mana ini runtun semua Bapak Ibu salah dari awal menentukan identifikan stakeholder akan luput juga nilai serau nya akan berkurang juga sampai nanti ada impact fixation nya juga jadi kalau kita lihat di awal kita punya serau forecasting kalau kita di proper ini diusahakan diupayakan didorong adalah serau yang evaluatif yang kalau penurut Pak Birjan matang programnya 2-3 tahun sudah jalan kita lihat ke belakang bukan serau yang forecasting ada 1-2 kasus membolehkan kita pakai serau forecasting tapi kalau kita lihat alarm management strategik ini kita lihat bahwa di awal itu perencanaan bagus sudah pakai serau forecasting nya dilihat apa harapannya nanti di ujung sampai gak harapan itu target kita capai atau tidak selanjutnya baik saya rasa demikian Bapak Ibu sungai Kalimas air yang bersih rumah gubuk dari kayu ulin saya ucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati